assalamualaikum selamat datang di channel dapur serbabisa di video kali ini saya akan membuat buko pandan nah mau tahu cara membuatnya tonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa subscribe like comment channel youtube dapur serbabisa agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih yang pertama kita buat agar-agar hijaunya dulu disini saya menggunakan satu bungkus agar-agar hijau kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir aduk sampai tercampur merata agar nanti nggak gumpal saat kita masak milih air kelapa muda kalau enggak ada air kelapa muda boleh pakai air putih biasa ya tambahkan sedikit pasta pandan kemudian masak menggunakan api sedang sampai mendidih ya nah ini sudah mendidih ini siap untuk dicetak ya saya matikan kompor kemudian saya angkat saya tuang ke dalam loyang persegi seperti ini kemudian kita tunggu sampai agar-agar hijaunya menjadi set atau kaku nah ini agar-agar hijaunya sudah kaku atau sudah set kemudian akan saya potong kotak-kotak seperti ini potong sesuai selera saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya pindahkan agar-agar hijaunya ke tempat yang lebih kecil ya siapkan wadah yang besar dan bersih kemudian masukkan agar-agar hijau yang sudah dipotong kotak-kotak tadi nah seperti ini kemudian saya tambahkan 250 gram nata de coco disini saya memakai natanya aja ya airnya enggak saya pakai kemudian ada 300 gram kelapa muda nah ini kalau nggak pakai kelapa muda boleh di skip ya kemudian susu evaporasinya saya memakai satu kaleng saya memakai merek FN kita tuang ke dalam sini kemudian disini saya memakai susu kental manis merekarnation ya saya pakai susu kental manisnya satu setengah centong sayur ukuran seperti ini ya jadi untuk manisnya nanti bisa disesuaikan kalau suka manis susu kental manisnya bisa ditambah ya kalau nggak suka manis boleh satu centong sayur saja kemudian aduk sampai tercampur merata nah ini sudah tercampur merata kemudian tambahkan satu sendok teh pasta pandan aduk lagi sampai tercampur merata ini buko pandanya sudah jadi kemudian ini saya masukkan ke dalam chiller dulu ya agar nanti rasanya lebih enak dan creamy nah ini buko pandanya sudah dingin sudah saya masukkan ke dalam chiller kurang lebih satu sampai dua jam kemudian saya sudah menyiapkan toples kecil ukuran 300 mili seperti ini tuang buko pandan yang sudah dingin tadi ke dalam toples seperti ini ya untuk isiannya bisa disesuaikan dan selamat menikmati selamat menikmati saya menggunakan keju cedar nah ini buko pandannya sudah jadi dari total semua bahan diperoleh 4 peaches ukuran 300 ml seperti ini ya ini cocok buat ide jualan atau buat buka puasa karena resep buko pandan ini ada daging kelapa mudanya jadi ini bisa tahan kurang lebih 2-3 hari di dalam chiller kalau tidak usah pakai daging kelapa atau daging kelapanya di skip ini bisa tahan lebih lama kurang lebih 4-5 hari di dalam chiller nah ini buko pandannya sudah jadi ya cantik banget warnanya kelihatan ini kuahnya benar-benar creamy saya akan cobain ya bismillahirrohmanirrohim ini enak sekali ini benar-benar creamy manisnya pas gurih dari kejunya saya akan cobain kelapa mudanya rasanya benar-benar istimewa ini cocok buat ide jualan atau buat suguhan kalau ada tamu di rumah ini enak banget selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya terima kasih dadah selamat menikmati